hai hai kemana dia ya Hai pake jam tujuh nah mancet kali atau eh eh ayo masuk masuk aduh ditungguin Nostalgia Udah masuk ke materinya Udah belajar tentang organ-organ sistem ekskresi Udah belajar masing-masing organ Hati, ninja, paru-paru, kulit Udah ditraah lah ya Lalu udah juga ngomongin soal sistem urinaria Nah, tapi besok itu materinya tentang Ini penyakit Penyakit persiswa ekskresi Saya lupa nih Apa sih penyakit-penyakit ini Saya benar-benar lupa nih Bantuin gue lah jelasin lah Tolong ini Pokoknya mah Kamu besar di surga aja Oke Oke Ini di buku nih Buku saya ada di sekolah Ketinggalan Gak nyangka kan Tiba-tiba harus Buat kompong gini Jadi Udah Sampai Pada kem Oke Ini halaman seratus Halaman seratus Pada muka halaman seratus Ratus Nah ini kan penyakit-penyakit pada Sisa ekskresi Ini Diawali dengan Nefritis Nefritis Tenaon bro Oke Nefritis adalah Bagaimana Ya Nefritis Betul Nefritis Asalnya dari dua kata Nefron Dengan itis Nefron Keras Itu adalah Satuan struktural Fungsional Sebuah ginjal Kalau dibilang Yang melakukan Fungsi ginjal Adalah Menyaring darah Maka Sesungguhnya Menyaring darah Nefron itu Nah dalam penyakit ini Nefritis Si Nefron Mengalami itis Semua penyakit Berakhiran itis Artinya Organ itu Mengalami Radang Itis itu Radang Oke Nah Disini Nefritis itu Biasanya disebabkan oleh Infeksi bakteri Bakterinya Adalah Streptococcus Berarti untuk Nefritis Nefritis itu Katanya mengakibatan Masuknya kembali Asap urat Dan urea Uric acid And urea Ke pembuluh darah Sehingga menjadi Eh disebut Uremia Serta adanya Penimbunan air Di kaki Karena reabsorpsi Air yang terganggu Jadi edema Dan merupakan Minimum besar Penanganan Nefritis Adalah dengan Cuci data Atau Calkok Iya Iya Karena Kan Si nekronnya Gak bisa nyaring darah Masuknya Dicuci Dengan alat Evoliosis Itu Kedua Batu ginjal Berarti Ini di ginjal Ada batu Ya Kalau bisa masuk batu Ginjal Bro Ada yang lepas Terus Masuk ke ginjal Bukan 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 Ada batu Masuk ke ginjal Bukan Oh Ginjal disini Batu ginjal Gangguan Yang terjadi Akibat terbentuknya Endapan garam kalsium Di dalam Rongga ginjal Pelvis Ingat pelvis Ya Rongga ginjal Batu ginjal Membentuk kristal Yang tidak dapat larut Handungan batu ginjal Adalah Kalsium oksalat Asam uran Dan kristal Kalsium Fosfat Endapan ini terjadi Jika apa Batu ginjal Itu muncul Kalau apa Satu Terlalu banyak Mengkonsumsi Garam mineral Tapi Jangan terlalu banyak Mengkonsumsi Garam mineral Dan Kedua Kekurangan Minum Minum air Harus cukup 8 galon sehari Oke Eh Salah 8 galon sehari Lalu Penyebab berikutnya adalah Karena nahan kencing If you got this HIV Hasrat Ingin Fifties Langsung Harus Siaopian Harus Kencing Jangan ditahan Kalau ditahan Mengkristal Dan Kalau masih kecil Mending Lehe Artinya Dia masih bisa keluar Lewat saluran kecil Gedean dikit aja Itu udah sakit Ya Gesek-gesek gitu Sakit Nah kalau gede banget Uduh Kalau gede banget Itu terpaksas operasi Oke Jadi Hati-hati Jangan terlalu banyak Mengkonsumsi garam mineral Minum air yang banyak Cukup Gak apa-apa lah Kayak kencing terus juga Pokoknya minum aja Kemudian Jangan tahan tipis Terus Thank you my man Ketiga bro Albumin Uria Dari namanya Albumin itu kan Nama proteinnya Jenis proteinnya Uria Albumin Uria Berarti Berarti di proteinnya ada urin Hehe Di urinnya ada protein Gitu kan Apa sih bro? Jelasin bro Betul bro Betul Albumin Uria ini Terkundi karena Bukan karena Ditandai dengan Pada urinnya Seperti kata Kata bro tadi Ada Albumin ada protein Jadi Albumin Uria Protein Urin Di urinnya ada protein Kenapa bisa begitu? Karena Ada gangguan pada Glomerulus Ingat Glomerulus ya? Glomerulus Glomerulus Itu adalah Kapiler Pumbu darah Yang Dipungkus Atau Bukan dipungkus Ditutup Diwadahi oleh Kapsula bauman Glomerulus Dan kapsula bauman Disebut Badan mal Tigi Badan mal Tigi Dari atas kapsula bauman Glomerulus Lalu diikuti dengan Tubulus Poksimal Legung Handlet Tubulus Distal Tubulus Pengumpul Ureter Vesica urinaria Ureter Ya Nah Dalam Kasus Albumin Uria ini Glomerulus Bermasalah Kenapa Bisa bermasalah Katanya Albumin Uria Dapat terjadi Akibat kurangnya Asupan air Kedalam tubuh Sehingga Memperberat kerja ginjal Harus banyak minum Oke Mengkonsumsi Terlalu banyak protein Jangan terlalu banyak protein Apapun Yang kebanyakan Itu gak bagus Terlalu banyak Konsumsi kalsium Terlalu banyak Bekonsumsi vitamin C Dapat membuat Glomerulus Harus bekerja lebih keras Sehingga meningkatkan Risiko Risiko Perusakannya Upaya dapat dilakukan Untuk mencegah ini adalah Dengan mengatur Jumlah garam dan protein Yang dikonsumsi Pola hidup sehat Serta mengatur Keseimbangan gizi Itu katanya Begitu bro Oke Gila gimana bro Next Hemat Uria Sama ya Hemat Uria Hemat Uria Hemat Uria Uria Kencing Bagi darahnya ada kencing Eh Terbalik Di kencingnya ada darah Tolong bro Jelasin bro Ya betul Hemat Uria Merupakan penyakit Yang ditandai dengan Adanya sel-sel darah merah Pada urin Pas Siaupien Pas Tipis Ada merah tuh Darah Hal ini disebabkan Penyakit pada saluran kemi Akibat gesekan Dengan batu ginja Batu ginja lagi tuh Ya Hemat Uria Ini juga dapat disebabkan oleh Adanya inspeksi bakteri Penyakit kedua Inpeksi bakteri Pada saluran kemi Upaya pencegahan Hemat Uria Dapat dilakukan dengan Segera Buang air kecil Kalau pengen Buang air kecil Kalau HIV Langsung pipis Oke Bersihkan tempat Keluarnya uri Dari dalam depan ke belakang Untuk menghindari masuknya Bakteri dari tubur Serta banyak Minum air putih bro Banyak minum air putih Ketika seseorang sakit Hemat Uria Maka penanganannya yang diberikan Adalah dengan Jangan memberi antibiotik Untuk membersihkan infeksi Bakteri pada saluran kemi Wah ya Nah Karena adanya infeksi Bakteri Ya dikasih antibiotik deh Ya Terlalu banyak konsumsi obat juga Tidak bagus Diabetes Berbahaya Buat nijal dan hati Jadi Lebih baik dan cegar Supaya kita jangan sakit Oke Gitu bro Lanjut bro Paham Warming pile Next Diabetes insipilus Pernyata diabetes itu penyakit sistem ekskresi Ya Artu beda Gimana bro Yes Benar Diabetes ini penyakit pada sistem ekskresi juga ya Dan beda antara diabetes mellitus dengan diabetes insipilus Yang selama ini orang bilang kencing manis itu diabetes mellitus Ya jadi karena Kandungan glukosa dalam darah tinggi Makanya Kurinya Manis Karena ada glukosanya Itu bukan penyakit sistem ekskresi ya Itu masalah dengan hormon insulin Ya kekurangan hormon insulin Nah Diabetes insipilus itu beda lagi Kalau mellitus itu kekurangan hormon insulin Diabetes insipilus itu kekurangan hormon yang namanya ADH Anti Diuretic Hormon Anti diuretic Hormon itu Kerjanya adalah Anti Diuretic Diuretic Itu artinya Membuat pengen Membangkitkan HIV Lagi HIV Lagi HIV Lagi HIV Asal infipis Nah Anti diuretic berarti kan Menyetop Asal infipis Ya kira gitu kan ya Jadi Diabetes insipilus itu Karena kekurangan hormon ADH Atau anti diuretic hormone Dan Kolisi tersebut menyebabkan Menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air mas Ke dalam tubuh Sehingga penderita akan sering Buang air kecil Tutu Luyan Gitu ya Upaya penanganannya adalah dengan Memberikan Disuntik hormon 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 Dah terpaksa Ya iya disuntik hormon Anti diuretic Siap Itu bro Next bro Kanker ginjal Kanker ini bisa terjadi di semua Organya bro Apa nih bro Tolong jelasin bro Saingnya memang begitu Saingnya memang begitu Kalau Kankernya kantong kering Beda lagi solusinya Tapi kalau Kanker yang ini You know what cancer is What a cancer is Itu Disebabkan biasanya oleh Satu sel kanker Ya sel kanker itu Sebuah sel perkasa menurut saya Jadi begitu dia ada tuh Karena adanya senyawa Atau zat alat harsinogenik Lalu dia muncul di dalam tubuh seseorang Di dalam organ seseorang Maka dia itu seperti Dia akan kemudian berproliferasi Memperbanyak diri Jadi banyak Banyak Sehingga dia makan tempat Misalnya muncul di ginjal Maka dia akan memperbanyak Banyak-banyak sel kanker itu Problemnya adalah Sel kanker itu tidak terdifensiasi Tertentu Dia itu Tidak punya fungsi Yang bisa menggantikan Misalnya Nefron yang Dia desak keluar Dia desak pertumbuhannya Jadi Dia itu Ibaratnya Kita punya sebuah Taman di rumah Lalu kemudian kita tanam dengan Rumput impor Rumput gajah Rumput jerapa Whatever Kemudian somehow Muncul satu rumput liar Plok Itu kalau tidak diperhatiin Kalau tidak dijaga Kalau tidak di Singkirkan itu Rumput liar itu Dia akan kemudian bertumbuh Bertambah banyak Bertambah banyak Dan meluas Selama-lama Kalau tidak dihentikan Pertumbuhan rumput liar itu Maka Taman yang tadinya rumput jerapa itu Akan diganti dengan Semuanya rumput liar Sama kanker juga gini So Hati-hati Kalau kita makan Ini Himbawan yang Sudah diucapkan Tapi tidak mudah Sudah dilaksanakan So Mari kita coba untuk Tolong diri kita sendiri Gitu bro Aduh Aduh Tengki pisahnya bro Ya Tengki pisah Aduh Sia-sia pisah Aduh Pokoknya mas Sekarang udah siap Nih ngajarin Anak-anaknya Gatau kenapa Selektif amnesi Ya kayak gini Yaudah Makasih pisahnya bro Aduh Jadi Emang Cuek Lirnakin Makasih pisahnya bro Eh Makan yuk Taper nih Yuk makan Yes Belum nyetok Belum nyetok Makanan bro Maaf Kalau gitu Mengganti makan Bagaimana Kalau kita Bawa puas aja ya Yuk Udah yuk Kusok 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 Kamu Kusok Di potem